Siapa kita? Indonesia! Siapa kita? Fokus Erik Thohir di PSSI dan Kementerian ESDM coba dipecah dengan isu politik, namanya kandidat kuat Cawa Pres Ganjar dan Prabowo di Pemilu 2024. Transformasi sepak bola Indonesia di tangan Erik Thohir yang baru saja berjalan sudah mendapat terpahan isu politik khas tanah air. Di bawah komando Erik Thohir, PSSI sukses membawa Dimnas Indonesia merengkuh medali emas SEA Games 2023. Medali emas yang akhirnya pulang ke tanah air setelah 32 tahun lamanya penantian, tak lama setelah penunjukkan Erik Thohir sebagai ketum PSSI. Perubahan demi perubahan juga diterapkan di level kompetisi sepak bola Indonesia, termasuk wacana penggunaan video asisten referre, VAR. Hal itu dibuktikan lewat keputusannya hari ini, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023, persiapan Timnas U23 Indonesia dikualifikasi Piala Asia U23-2024. Melalui pernyataan Erik, PSSI memutuskan memilih Stadion Manahan, Solo sebagai markas Timnas U23 Indonesia menjalani babak kualifikasi. Tanpa mengesampingkan Liga 1 2023 yang bakal segera bergulir, Erik ingin memastikan semua persiapan yang dilakukan telah matang dan hanya tinggal eksekusi. Masyarakat sepak bola Indonesia sebenarnya menyambut optimis transformasi yang tengah diusung PSSI bersama Erik Thohir. Lewat perubahan dan prestasi yang diraih, langkah awal Erik membenahi PSSI dan sepak bola Indonesia dianggap sudah tepat. Akan tetapi keberhasilan Erik Thohir itu juga diikuti tantangan besar lain, konstelasi politik Indonesia memaksanya ikut terseret. Sosok yang juga Menteri ESDM ini muncul sebagai kandidat terkuat dan favorit bakal calon Presiden Republik Indonesia untuk pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung, nama Erik muncul sebagai favorit Cawapres untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Partai Amanat Nasional, PAN, sebagai partai koalisi pemerintah lewat Yandri Susanto selaku wakil ketua menilai Erik menjadi satu-satunya Menteri yang berpotensi jadi Cawapres. Menurut Yandri, Republik Indonesia saat ini membutuhkan sosok Erik Thohir lewat posisi calon wakil Presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Dukungan terhadap Erik juga disuarakan Ketum GP Ansor Yakut Kolil Koumas yang menjajarkan nama Ketum PSSI dengan tiga tokoh penting. Di antaranya Sandiaga Uno, Mahfud MD dan Ritwan Kamil. Sebagai kader Banser, Erik dinilai mampu mengemban beberapa tugas negara dengan baik. Jika demikian, bagaimana dengan nasib PSSI? Erik pun merespons isu mengenai dirinya menjadi Cawapres di pemilu 2024. Satu hal yang ditegaskan Erik bahwa masa depan yang diembannya nanti sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia, RI, saat ini, Joko Widodo. Ia mengaku ingin mengerjakan tugasnya dengan baik, di samping juga mengurus PSSI dan persepak bolaan tanah air. Meski begitu Erik mengapresiasi survei-survei yang menempatkan namanya di puncak teratas, walaupun bicara soal Cawapres dan Wapres semua keputusan ada di tangan partai. Terima kasih telah menonton!